Sejumlah wali santri masih mendatangi pondok pesantren Husnul Hotima. Santri yang dipulangkan sudah menyatakan negatif seusai tes usap. Hari ini merupakan hari ke-6 proses pemulangan yang dimulai pada 2 Oktober lalu. Sekitar 2.000 santri sudah dipulangkan. Mayoritas berasal dari Jabodetabek dan beberapa wilayah di Pulau Jawa. Hasil tes usap terbaru ada penambahan 7 santri berkonfirmasi positif COVID-19 dan totalnya menjadi 412 orang.